Malang benar nasib Siti Hotima alias Ima Niatnya merantau ke Jakarta untuk memperbaiki kehidupannya dan membantu ekonomi keluarga harus berakhir dengan penyiksaan Siti Hotima mengalami penyiksaan yang keji di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh majikannya sendiri di sebuah apartemen di bilangan Jakarta Selatan Perempuan asal Moga pemalang Jawa Tengah ini mengalami luka parah akibat disiksa majikannya dan lima ART lainnya Pada bulan-bulan pertama Ima bekerja, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi Penganiayaan bermula ketika sang majikan merasa kehilangan pakaian dalam miliknya Setelah menanyai ART-nya satu persatu, tak ada seorang pun yang mengaku Ketika sang majikan menggeledah kamar ART-nya dan mendapati pakaian dalam miliknya ada di lemari baju korban, sontak membuat si majikan menjadi murka Ima lalu dianiaya dan dipaksa mengakui perbuatannya Sejak itulah, hari demi hari Ima dilalui dengan penyiksaan dan cacimaki oleh majikannya dan lima ART lainnya Kejadian penganiayaan itu berlangsung sejak September hingga Desember tahun 2022 Selama empat bulan itulah, Ima diperlakukan secara keji Merasa dirinya sudah tidak sanggup lagi disiksa terus-menerus Ima memutuskan untuk kabur dan kembali ke kampung halamannya di Pemalang Isna ini kakak Ima mengungkapkan Adiknya baru pertama kali datang ke Jakarta dan baru bekerja selama tujuh bulan di tempat majikannya tersebut Karena mendapat perlakuan yang keji, Ima memutuskan kabur meski badannya penuh dengan luka-luka Saat malam hari, ketika majikannya tertidur pulas, Ima memutuskan untuk segera kabur Dalam pelariannya menyusuri sepinya malam seorang diri Di tengah jalan, Ima bertemu dengan temannya seorang supir taksi online yang juga asal Pemalang Lalu Ima menceritakan kejadian yang baru saja menimpa dirinya Merasa iba dan prihatin, sopir online tersebut langsung tancap gas mengantarkan Ima pulang ke Pemalang Segera setelah sesampainya di kampung, keluarga Ima langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang Ima menceritakan kejadian yang menimpa dirinya saat masih bekerja di rumah sang majikan Setiap malam, Ima dipaksa tidur di kandang anjing hanya beralasan keset dengan tangan di borgol Tak hanya sampai di situ, ART Malang itu dipaksa memakan kotoran hewan tersebut Ima diperlakukan secara tak manusiawi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan Majikan yang diduga menganianya Ima telah ditangkap Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap pelaku setelah mendapat informasi adanya dugaan penganiayaan dari Polres Pemalang Delapan tersangka ditetapkan dalam kasus tersebut Yaitu SK dan MK selaku pasangan suami istri Kemudian T, anak tersangka majikan, dan lima ART lainnya Tersangka sang majikan memerintahkan lima ART yang lainnya agar ikut menganiaya Ima Jika tidak ingin dituduh mencuri dan berkomplot dengan sang korban Mau tak mau, ART yang lainnya menuruti perintah sang majikan Dari hasil visum terhadap Siti Hotima, ditemukan banyak luka-luka yang parah Yaitu kerusakan pada tulang tempurung kepala dan lebam di kedua mata yang disebabkan pukulan benda tumpul Hasil visum yang lain juga menunjukkan Luka di jaringan perut, bibir atas, leher, ayu darah, tangan kiri, serta luka bakar di bagian kaki Delapan pelaku menyiksa secara bersamaan dengan cara menyiramkan air panas Memukul secara bertubi-tubi dengan sapu dan tangan kosong hingga membuat Ima tak berdaya Belum puas sampai di situ rupanya Pelaku memborgol kaki dan tangan Ima serta merekam penyiksaan tersebut dengan ponsel mereka Hanya karena pakaian dalam, dengan teganya para tersangka memperlakukan Ima seperti itu Sungguh penyiksaan terhadap Siti Hotima tidak sebanding dengan apa yang dituduhkan kepada dirinya Akibat tindakan tersangka yang semena-mena dan tak berperi kemanusiaan ini Para pelaku dijerat pasal 333 dan pasal 351 KUHP Serta pasal 43 dan 45 undang-undang tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga Dengan ancaman pidana 10 tahun penjara Kejadian tersebut meninggalkan trauma yang mendalam bagi Siti Hotima Ia berjanji tidak akan pernah kembali lagi ke Jakarta Dia memilih hidup tenang berkumpul bersama keluarga di kampung halamannya Terima kasih telah menonton! Siti Hotima